Kiprah Timnas Indonesia melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, menjadi pertama kalinya dalam sejarah di babak kualifikasi Piala Dunia, dan menjadi satu-satunya wakil negara kawasan Asia Tenggara yang tampil di ronde ketiga. Timnas Indonesia mendampingi Irak yang menjadi juara grup, bersama 16 tim lainnya menantikan drawing pembagian grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang sedianya digelar pada tanggal 5 September hingga Maret 2025 mendatang. Sementara jadwal drawing tersebut baru akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 18 tim akan dibagi 3 grup untuk memperebutkan 4 tiket otomatis keputaran final Piala Dunia 2026. Terkait penempatan pot drawing, ranking FIFA yang ditempati 18 negara yang lolos di ronde ketiga akan menjadi patokannya. Setiap pot drawing akan ada 3 negara, sehingga total ada 6 pot yang akan menghiasi drawing ronde ketiga nantinya. Masing-masing negara dari pot tersebut akan menghadapi 5 negara dari pot lainnya yang berbeda. Nantinya terdapat 6 negara yang berstatus sebagai juara grup dan runner-up di 3 grup yang berbeda otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, negara dengan peringkat ketiga dan keempat pada ronde ketiga akan bertarung lagi di ronde keempat. Negara yang menempati posisi kelima dan keenam harus mengubur impian tampil di Piala Dunia 2026. Melirik dari pembagian pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, negara dengan peringkat terbaik di periode bulan ini menjadi tolak ukur dalam penempatan pembagian pot. Dimulai dari pot pertama yang akan dihuni 3 negara Asia dengan peringkat FIFA terbaik dihuni timnas Jepang di posisi 18 ranking FIFA, di susul Iran 20 dan Korea Selatan 23 ranking FIFA. Di pot kedua akan ditempati oleh negara kuat dari Asia lainnya mulai Australia 24, Qatar 34, dan Arab Saudi 53 ranking FIFA. Di susul Irak 58, Uzbekistan 64, dan Uni Emirat Arab 67, yang bakal meramaikan pot ketiga di drawing kualifikasi. Pot keempat diisi Jordania 71, Oman 77, dan Bahrain 80. China 88, Palestina 93, dan Kyrgyzstan 100 menyusul di pot kelima. Lalu ada tiga negara sisa yang menempati pot terakhir. Yakni mulai dari Korea Utara 118, Timnas Indonesia 134, dan Kuwait 139, yang menjadi tim dengan peringkat FIFA terenda di ronde ketiga. Ditempatkan di pot akhir, Timnas Indonesia jelas dihadapkan pada tim-tim kuat lainnya, di antara Jepang, Iran, dan Korea Selatan yang menjadi penghuni pot satu. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong pun menyadari timnya merupakan salah satu yang terlemah di ronde ketiga. Selain itu, status debutan yang disandang Timnas Indonesia membuat Garuda tidak terlalu dianggap spesial di mata lawan. Meskipun demikian, Sintayong bertekad berjuang habis-habisan membawa Timnas Indonesia berbicara banyak di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Selamat menikmati. Selamat menikmati.